Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon drama Nor Azifah nekat membotakkan kepala selepas mengalami rambut gugur akibat rawatan kemoterapi. Menurut laporan harian metro Nor Azifah atau nama lengkapnya, Nor Azifah Zainon Abidin mengakui berasa sedih dengan keadaannya yang disahkan menghidapkan sepayudara tahap 3. Apabila lihat rambut sudah mula gugur, saya tak nafikan ada rasa sedih di hati. Tapi saya sedar perlu sentiasa positif dan kuat semangat melawan penyakit ini demi keluarga kerana saya pun ada anak yang masih kecil. Alhamdulillah selepas nekat membotakkan kepala, saya jadi selesa dan tak rasa down lagi. Saya juga pastikan diri aktif melakukan kerja-kerja di rumah walaupun ada rasa pening sikit. Kalau tak pening teruk dan boleh buat, saya memang buat katanya, tambah pelakon drama Istri Trust ini lagi, dia bersyukur apabila ramai pihak yang menggunakan bantuan untuk membiayai kos rawatan kemoterapi di Hospital Kuala Lumpur. Selepas berita, keberitaan saya disiarkan harian metro baru-baru ini, dapatlah juga mengumpulkan kira-kira 3.000 ringgit hasil sumbangan orang ramai. Terima kasih banyak dan Allah sahaja dapat membalas kebaikan Anda itu. Alhamdulillah ada yang derma RM1, RM3, sehingga 50, dan saya amat bersyukur serta berterima kasih, malah ada juga penderma dari kaum Cina yang sudi menggunakan sumbangan, terima kasih. Tapi kalau ada yang sudi membantu saya lagi, boleh ke akaun mebank saya atas nama Nor Azifal Zenon Ambidin, memang saya rasa malu namun ini antara tiar juga katanya lagi. Terdahulu, media melaporkan, Nor Azifal memerlukan bantuan kewangan sebanyak RM35.000 untuk kos rawatan selepas disahkan menghidapkan sepayudara tahap 3, Julai lalu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.